Materi di video ini akan semakin mempertegas bahwa pada peristiwa-peristiwa tertentu, cahaya tidak berpilaku sebagai gelombang, tapi justru berpilaku sebagai partikel. Di kehidupan kita sehari-hari, tidak ada yang membingungkan mana partikel dan mana gelombang. Partikel adalah sesuatu yang memiliki masa, dan jika bergerak tentunya dia akan memiliki momentum. Sedangkan gelombang adalah sesuatu yang memiliki panjang gelombang. Namun di dunia mikroskopik, kedua sifat ini, partikel dan gelombang, itu menjadi samar. Ada kalanya gelombang berpilaku sebagai partikel, namun ada kalanya juga partikel berpilaku sebagai gelombang. Jika pada video sebelumnya, yang linknya saya cantumkan di kolom deskripsi yang ada di bawah, saya membahas mengenai efek fotolistrik, yang mana kita menganggap bahwa cahaya tidak sebagai gelombang, tapi lebih menganggap cahaya sebagai partikel. Nah, pada bahasan kali ini pun kita akan melihat lagi sifat partikel dari cahaya. Adalah Arthur Holly Compton, yang pertama kali mengemati peristiwa ini melalui suatu percobaan, yang sketch-up percobaannya seperti ini. Sinar X yang panjang gelombangnya diketahui, dilewatkan ke celah, lalu kemudian diarahkan ke sebuah target, yaitu tepatnya elektron, dan lalu kemudian di sekililing target itu disimpan detektor sinar X. Nah, yang jadi aneh adalah di detektor tersebut terdeteksi sinar X yang gelombangnya bertambah panjang. Itu artinya bahwa energi dari sinar X tersebut berkurang. Nah, hal ini tidak bisa dijelaskan jika kita menganggap bahwa sinar X itu adalah gelombang. Bagaimana mungkin suatu gelombang yang menabrak elektron, lalu kemudian energinya berkurang. Maka ini kembali lagi harus dilihat bahwa sinar X itu adalah partikel. Nah, bagaimana sketch-annya kira-kira seperti ini. Sinar X yang tadi panjang gelombangnya diketahui, datang dengan membawa energi sebesar HF. Dan momentum dari sinar X tersebut menurut Broglie adalah HF per C. Ini adalah momentum untuk gelombang. Lalu kemudian sinar X tersebut mengenai sebuah elektron yang anggap saja sedang diam. Energinya sebesar MC kuadrat dan momentumnya tentunya 0. Setelah menumbuk itu, elektron menerima energi dari sinar X, dari poton sinar X lebih tepatnya lagi. Dan mendapatkan energi sebesar ini. Ini energi relatifitas yang mungkin di video lain akan saya jelaskan dan momentumnya adalah P. Poton dari sinar X yang sudah menabrak elektron tadi, lalu kemudian menghambur ke arah sini dengan membawa energi yang sudah berkurang yaitu sebesar HF aksen. Dengan F aksen adalah frekuensi barunya setelah dia menabrak elektron. Dan momentumnya tentunya adalah HF aksen per C. Nah, sehingga ini seperti tumbukan antara partikel dengan partikel saja. Seperti misalkan tumbukan antara kelereng dengan kelereng atau bola biliar dengan bola biliar. Yang terjadi adalah transfer energi antara poton itu dengan elektron. Nah, jika begitu, maka akan ada hukum kekekalan energi, juga hukum kekekalan momentum. Dengan memperhatikan hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum ini, didapatlah persamaan lambda aksen min lambda sama dengan H per mc dalam kurung 1 min cos psi. Dimana psi itu adalah sudut antara arah poton yang datang dengan arah poton yang menghamburnya. Di gambar ini adalah yang ini. Penurunan lumus secara lengkapnya akan saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Jadi silahkan di-download saja. Itu akan berupa PDF. Lambda aksen itu adalah panjang lombang setelah poton dari sinar X itu menumbuk elektron. Dan lambda itu adalah panjang lombang dari sinar X sebelum dia menabrak elektron. Nah, H per mc itu lalu kemudian disebut dengan panjang lombang komton. Yang jika kita masukkan untuk satu buah elektron, kita masukkan nilai-nilainya, maka lambda c itu sama dengan 2,426 x 10-12 meter. Jika begitu, kita bisa menuliskan bahwa lambda aksen min lambda sama dengan lambda c dalam kurung 1 min cos psi. Nah, persamaan ini yang kemudian disebut dengan persamaan komton. Oke, seperti biasa kita akhiri dengan latihan soal. Misal, sinar X dengan panjang lombang 10 picometer, pico itu artinya 10-12, menghambur dari sebuah elektron yang tertumbuk. A, berapakah panjang lombang sinar X yang menghambur dengan sudut 45 derajat? B, berapakah panjang lombang maksimum yang dapat terjadi pada hamburan sinar X tersebut? Yang C, berapakah energi kinetik maksimum elektron yang tertumbuk sinar X? Oke, kita selesaikan satu persatu. Berapakah panjang lombang sinar X yang menghambur dengan sudut 45 derajat? Kita berarti bisa menggunakan persamaan yang ini. Karena di sini dia menumbuk sebuah elektron, maka kita bisa memasukkan lambda c yang tadi kita dapatkan, yaitu 2,426 itu. Sehingga jika kita masuk-masukkan, sudutnya 45 derajat, dan hasilnya menjadi 10,7 picometer. Jadi, panjang lombang awalnya 10 picometer, dan panjang lombang akhirnya adalah 10,7 picometer. Atau 10,7 x 10-12 meter. Yang berikutnya, berapakah panjang lombang maksimum yang terdapat terjadi pada hamburan sinar X tersebut? Nah, panjang lombang maksimum itu terjadi jika nilai cosinusnya itu adalah minus 1. Karena jika kita tambahkan 1 dikurangi minus 1, itu akan menjadi 2. Berarti kalau begitu, sudutnya adalah sudut hamburannya harusnya 180 derajat. Oke, berarti jika sudut hamburannya 180 derajat, maka panjang lombang maksimumnya itulah yang akan dicapai oleh sinar X tersebut. Sehingga kita bisa masuk-masukkan, lambda aksen sama dengan lambda, ditambah lambda C, 1 dikurangi minus 1. Sehingga persamaan menjadi seperti ini, dan kita masuk-masukkan, berarti lambda aksen maksimumnya adalah 14,9 picometer. Yang berikutnya, Berapakah energi kinetik maksimum elektron yang tertumbuk sinar X? Energi kinetik elektron itu adalah energi yang ditransfer oleh sinar X terhadap elektron. Jika energi kinetik maksimum itu berarti terjadi ketika perubahan panjang lombangnya maksimum, yaitu yang terdapat pada jawaban yang B tadi. Nah, energi maksimum itu berarti H dikalikan perubahan frekuensinya. H dikali F min F aksen. Atau H C dikali 1 per lambda min 1 per lambda aksen. Nah, karena lambda awalnya itu adalah 10 picometer, atau 10 bakat minus 12 meter, dan lambda yang maksimumnya tadi adalah 14,9 picometer, sehingga jika kita masuk-masukkan akan mendapatkan energi maksimum elektron yang dapat terjadinya, yaitu adalah 6,54 x 10 bakat minus 15 Joule. Atau jika kita konversi ke elektron volt, maka akan mendapatkan 40,8 kilo elektron volt. Nah, itu saja materi pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai akhir. Saya Gung Sirman Syah dari Tongsis Fisika. Terima kasih sudah menonton!